selamat menikmati pada edisi kali ini poskota pagi mengangkat tema nasib warteg di masa pandemi dan telah hadir tengah kita sebagai narsumber Pak Mukroni, Ketua Komunitas Warteg Nusantara sebagai informasi Kuantara ini menaungi sekitar 6.000 warteg yang tersebar di Jabodetabek. Selamat pagi Pak Mukroni Selamat pagi Mas Kiro Semoga dalam keadaan sehat Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sudah menjadi narasumber bincang poskota pagi kali ini Pak untuk waktunya Pak Mukroni kita langsung saja sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi telah menggerokokkan berbagai sektor usaha usaha besar, sedang dan kecil, tidak terkecuali warteg terdampak kondisi ini sebenarnya bagaimana kondisi warteg saat ini Pak Mukroni ya sebenarnya sama ya UKM-UKM yang lainnya ada sekitar 67 juta lah UKM sektor yang penanggung di usaha kecil gitu kan salah satunya adalah bagian dari warteg dan ini cukup viral sekali padahal cuma hanya 20 ribu aja yang apa terkena pandemi semua ikut inilah ikut mempiralkan juga gitu kan padahal kan ada 67 apa itu sektor informal dan formal yang bergelut di UKM gitu kan ini kan juga struktur ekonomi kita juga nggak bagus gitu kan artinya yang kecil-kecil banyak malah yang banyak-banyak kecil gitu kan ini yang menjadi apa kami dari warung kegali ini kan karena pandemi ini kan hampir setahun Mas Guru ini kan jadi hampir setahun ini dan kondisinya juga kan belum ada mohon maaf ya saya tidak mengatakan bahwa kita pesimis terhadap ekonomi kita tetapi kan apa ini global pandemi ini kan semua menjalar baik bukan hanya di negara berkembang negara-negara industri kayak Amerika juga semua palap juga gitu kan usaha-usaha kecil dan terus terangkan selama pandemi ini kan daya beli masyarakat semakin turun jelas karena apa karena memang faktanya banyak PHK ya kan pabrik tutup kantor-kantor tutup gitu kan dan banyak mall-mall juga gitu kan ini salah satu daripada pengaruh terhadap pendapatan warung kegal gitu kan karena warung kegal ini kan banyak menempel ke mall-mall untuk karyawan ya kan dan sudah jelas trademarknya adalah logistik turun rakyat kecil gitu kan artinya kita itu melayani rakyat kecil benar gitu kan artinya mereka yang butuh sedar makan ya kan kita melayani nanti ada untung ya bolehlah kita nanti perkembangan tapi kondisi kayak begini kan kita susah gitu kan pertama ada sosial PSPB ya social distancing dimana masyarakat gak bisa makan di warung-warung tegal gitu yang ambil ngobrol sambil mendopok sambil apa gitu kan bicara ya mungkin politik sekitar politik kecil-kecilan gitu kan di warung-warung tegal ini dengan politik kayak gini kan jelas penurun pendapatan terus tadi saya ngomong mengenai daya beli terus yang ketiga ini kan setahun ini kan mereka tetap akan jalan argo argo sewa ya kan dia harus memperbajak kontrak lagi gitu kan selama setahun ini dan dengan kondisi yang sangat memperhatikan ini kan jelas teman-teman akhirnya berpikir gitu kan kalau resikonya semakin berat gitu kan artinya kondisi ekonomi PSPB dan sebagainya belum ada kejelasan ya bagi teman-teman kan kan berpikir ulang kan wajar kan namanya usahawan kan juga harus begitu gitu kan kan gak bisa nabrak-nabrak terus rugi gitu kan kan gak bisa harus menghitung resiko seminimal mungkin gitu kan kalau karena itu ketika ditanya wartawan ya saya bilang tahun 2020 sudah ada 25% wartawan-wartawan yang sudah pulang kampung dan ini 2021 ini kalau kondisinya kayak begini kan bertambah masa memperkecil itu kan gak mungkin pasti akan bertambah semakin mereka tutup gitu kan bahasanya kan begitu gitu kan dan dan memang kondisinya begitu gitu kan artinya bahwa kalau mohon maaf stakeholder dengan kondisi kayak gini BSPP semakin berpanjang terus tadi social distancing juga apa itu diberlakukan protokol kesehatan kan wajar aja mas kalau teman-teman saya jawab sekitar 50 lah akumulasi warung tegal yang ada di Jabodetabek ini mengalami suatu penutupan gitu kan kira-kira kira-kira berapa penurunan omset penusaha wartak di masa pandemi ini Pak Mukroni ya terus terang ini kan dari awal itu kan teman-teman sekitar ya karena omset itu kan apa kolerasinya dengan apa ini pelanggan ya pelanggan kan sampai 50% off gitu kan mas dari tapi itu masih ada masih ada beberapa pelanggan yang masih royal gitu kan nah sekarang ini sudah hampir mas makanya jatuh juga gitu kan 90% lah kalau dikatakan omset turun karena yang tadinya mohon maaf teman-teman yang punya uang gitu kan karyawan-karyawan yang masih bekerja gitu kan sekarang kan sudah off gitu kan kadang-kadang mereka ya kerja tadi sipsifan gitu kan dan mereka menghitung juga gitu kan yang tadinya makan daging gitu kan ayam sekarang paling telur gitu kan itu kan akhirnya kan juga apa mempengaruhi omset pendapatan warteg juga mas guru halo omukroni iya iya gimana mas mungkin tadi bapak bisa katakan bahwa masih banyak usaha-usaha lain kenapa warteg yang menjadi viral dalam isu tutupnya iya iya karena kita tidak bisa pungkiri omukroni bahwa warteg dengan seperti tadi bapak bilang marketplace-nya adalah rakyat kelas bawah saya juga bisa bayangkan bahwa bila warteg tutup kelompok-kelompok masyarakat itu akan mencari alternatif makan di mana kira-kira pak gak adakah langkah lain selain penutupan untuk menyelamatkan usaha mereka pak iya resiko yang paling paling minim kan begitu mas artinya pertama ketika ini kan kuliner ya kuliner ini kan kalau misalnya gak laku ini kan akan dibuang mas semakin gak laku semakin rugi itu satu yang kedua ya tadi itu kos untuk memperpanjang kontrak ini kan lumayan juga besar juga dibandingkan hanya sekedar modal itu kan ya tidak ada jalan lain gitu kan tidak ada jalan lain karena tabungan juga sudah sudah apa itu sudah kempas itu ya bahasanya sudah tergerus terus daya beli masyarakat juga belum istilahnya melonjak apa artinya pulih gitu kan semesti semesti sebelum pandemi gitu kan ya kan teman-teman akhirnya kan berpikir gitu kan daripada tadi harus apa itu menanggung resiko sementara dia hidup ini kan ini di bawah dua tempat gitu kan pertama dia punya tempat di kampungnya sendiri gitu kan dengan rumah dan sebagainya terus disini dia sewa gitu kan kontrak gitu dengan dua kehidupan yang dia harus jalanin kan begitu bahasanya kalau kehidupan itu balance gitu kan disini bisa menopang yang ada di kampung jelas pasti akan melanjutkan usahanya tetapi kalau di Jakarta di Jadeputapeg ini posisinya juga merugi sementara dia juga harus dia menghidupi teman apa istilahnya sanak saudara di kampungnya kan ya itu pilihan pilihan yang tidak bisa apa istilahnya dipilih itu kan harus ada satu pilihan apakah dia pulang kampung atau bagaimana kan gitu bahasanya kan dan itulah pilihan resiko yang banyak diambil teman-teman warteg gitu artinya seperti kita ketahui pak dalam perkembangan di masa pandemi ini banyak usaha-usaha kuliner beralih ke online pak apakah memungkinkan warteg untuk ikut perkembangan teknologi dengan menjual kuliner mereka melalui online pak untuk menyelamatkan usaha mereka oh iya itu itu satu itu satu kenisjayaan ke depan ya kan namanya hidup ini kan harus punya prospek modernisasi kemajuan lah gitu kan kita tidak boleh tetapi kan sekarang ini kan ini kan pandemi ini kan merugat begitu cepat gitu kan artinya belum ada beberapa persiapan-persiapan yang seharusnya dilakukan gitu kan kan gitu bahasanya mas jadi itu ketika ke depan ya itu satu kenisjayaan tetapi kan ada budaya-budaya tadi mas bahwa kita ini adalah melayani rakyat logistik rakyat perut bawah itu rakyat-rakyat yang mohon maaf yang jarang pakai android jarang pakai istilahnya teknologi-teknologi yang begitu maju kan ada yang misalnya kayak oke ojol bisa lah tapi kan misalnya kayak pedagang asongan ya kan terus apa burus raputan ya kan ini kan juga harus kita layanin bahwa mereka adalah salah satu klaster masyarakat bawah yang butuh asupan-asupan gisi makanan yang harus layani oleh warteg ini gitu kan Pak Mukroni seperti dikatakan bahwa pemerintah telah menggulirkan beberapa program pemulihan ekonomi dan pembinaan terhadap UKM mungkin termasuk kepada warteg apakah sudah dirasakan oleh pengusaha warteg program tersebut Pak Mukroni ya itu kan tadi saya akumulasi sektor informa dana sebagainya itu kan 64 juta lah 67 juta mas sementara berapa dana yang yang itu artinya gini sebenarnya warteg itu gak terlalu banyak mengeluh itu kan artinya bahwa mereka sebenarnya punya daya juang yang tinggi sekali gitu kan mas guru lihat ya kan mereka hidup di apa itu dalam satu tempat ya tidurnya sembarangan ya kan ini kan satu daya juang yang yang cukup super sekali gitu bahasanya gitu kan artinya tapi ini kan kondisi pandemik ini kan semua harus hadir gitu kan bukan apa-apa mas artinya di negara maju pun itu apa pemerintah hadir gitu kan untuk untuk menyelamatkan gitu kan ekonomi-ekonomi usaha kecil ini gitu kan kan bahasanya begitu karena memang memang ya begitu gitu pandemik ini kan gak bisa ini kan bukan satu apa tiba-tiba yang diciptakan oleh manusia ini kan serentak tiba-tiba hadir dan semua meru'yat kehidupan ekonomi baik besar maupun kecil kan gitu bahasanya kan artinya Pak Mukroni bisa dikatakan dengan tutupnya puluhan ribu warteg ini bisa dikatakan bahwa program pemerintah terkait pembinaan terhadap usaha-usaha kecil di pasok warteg belum dirasakan oleh warteg atau ketidakhadiran pemerintah dalam dikatakan Pak Mukroni ya artinya memang artinya memang begitu gitu kan artinya kan memang belum gitu kan belum belum secara signifikan gitu kan secara signifikan teman-teman artinya dengan kondisi semakin tadi kan semakin warteg semakin tutup artinya kan bahwa solusi pemerintah kan juga belum komprehensif gitu kan belum belum mengena secara inlas secara secara pas gitu kan berada kondisi usaha-usaha kecil yang ada di di Jabodetabek ini Pak total warteg di Jabodetabek berdasarkan data komunitas warteg Nusantara berapa Pak? ya kita sebenarnya kan gini Mas bahwa akumulasi teman-teman ini kan kita menghitung dari urbanisasi tiga daerah ya kota kota Tegal Kabupaten Berbus dan Kabupaten Tegal itu kan dari dari apa pemetaan perkecamatan itu kan hitung-hitungnya kan begitu kan perkecamatan itu ada beberapa misalnya desa gitu kan anggap aja misalnya di Puturi itu sudah 30 ribu gitu kan terus ada kecamatan Dukwaru dan sebagainya ya dihitung-hitungnya akumulasinya sekitar 40 sampai 50 ribu lah apa teman-teman urbanisasi dari tiga daerah itu yang ke Jakarta yang mempunyai profesi sebagai untuk membuka kuliner warung kekal itu artinya ketika mereka menutup usaha warteg mereka di wilayah Jabodetabek adakah informasi Pak pengusaha warteg tersebut akan beralih menjalani usaha apa karena kita karena kita bisa katakan bahwa ketika mereka tutup akan ada penambahan pengangguran yang cukup signifikan bila Bapak dikatakan ada sampai 30 ribu pengusaha warteg akan tutup kira-kira warteg mendapat informasi para pengusaha ini akan beralih usaha apa Pak? iya sementara kan belum ada pilihan Mas yang sekarang menjadi teman-teman pragmatisnya ini kan misalnya yang punya mobil dia apa itu ikut travel gitu kan menjalankan travel terus kalau ada ya sawah gitu kan yang di kampungnya dia ikut istilahnya nanam gitu kan daripada istilahnya nganggur gitu kan karena nganggur juga mendapat istilahnya beban juga gitu kan jadi ya apa aja lah ada serabutan tukang parkir ada apa yang bisa dijalankan oleh teman-teman gitu kan ada yang ikut yang warteg yang masih akses gitu kan 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 tidak semua tadi saya katakan semuanya banggur tidak kan kan ada warteg-warteg yang masih masih ada daya beli masyarakat apa omsetnya masih bagus ya mereka kadang-kadang juga ikut ke itu ke warteg yang masih masih apa masih jalan gitu kan terus ya tadi ada buruh itu kan di kampungnya masing-masing gitu kan tetapi kan gini artinya bahwa ini juga bukan berarti sesuatu yang mati gitu kan artinya bahwa mereka masih masih inilah punya daya daya tahan untuk hidup gitu kan daya tahan untuk hidup akan mereka nanti ketika normal lagi mereka akan melanjutkan lagi sebagai apa usahawan kuliner warteg di Jadabutabek itu mas artinya bahwa mereka menutup usaha sementara selama pandemi ya Pak Mukroni ya betul betul Pak Mukroni kira-kira adakah harapan dari pengusaha warteg terhadap pemerintah seperti kita ketahui tadi Bapak menyatakan bahwa berbagai program masih belum tersentuh pada pengusaha warteg mungkin selain penyelesaian pandemi ada harapan yang disampaikan Pak ini kan teman-teman ini kan apa istilahnya struktur masyarakat bawah ya masyarakat usaha kecil gitu kan artinya perlu dibangun supaya permanen itu jangan hanya sporadis saja misalnya sekarang butuh duit dikasih duit tapi harus ada permanen kemandirian ya kan bentuk operasi-kooperasi ya kan agar teman-teman apa kemandirianya itu terus gitu kan jangan hanya sekedar misalnya ada tadi pandemik terus nanti ribut lagi viral lagi gitu kan yang kami harapkan adalah ini solusi permanen ini harus dilaksanakan supaya ke depan ini pemerintah apa ini racat bawah ini kemandirinya itu ada gitu kan tidak tergantung terhadap pemerintah yang yang mohon maaf kan tetap berganti gitu kan istilahnya kebijakan-kebijakan tetapi permanen-permanen solusi yang diminta oleh teman-teman yang dibawa ini misalnya pemodalan yang sangat istilahnya komprehensif itu kan artinya benar-benar dibentuk klaster-klaster yang benar-benar ketika dia butuh modal dia gak perlu misalnya pinjam ke perbankan karena sudah sudah ada kemandirian dan ini bagaimana pemerintah juga memberikan modal yang ya semacam pinjaman lunak modal abadi macam modal abadi gitu kan yang dikelola oleh sendiri oleh teman-teman usaha kecil ini gitu kan dan sejauh ini belum ada ya pak belum belum karena masih ya ini kan pandemik ini kan tidak disangka gitu kan artinya ini bentuk problematika yang harus diselesaikan dan apa solusinya kalau mudah-mudahan permanen gitu kan jadi biar nanti pandemik-pandemik ke depan itu sudah gak perlu viral-viral 20 ribu warteg yang bangkrut atau bagaimana ya kan karena sudah gak ada sudah gak ada warteg-warteg yang apa istilahnya membutuhkan pertolongan kan gitu bahasanya kan mas kemandirian secara permanen kemandirian secara permanen artinya ada ada pinjaman-pinjaman menak dari perbankan untuk pengusaha-pengusaha warteg sebab seperti itu ya 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 salah satunya begitulah kalau kalau dikatakan begitu mas guru pamukroni mungkin tadi kita kembali kepada kenapa berita warteg cukup viral iya apakah salah bila saya katakan istilah apa saya istilahkan bahwa ketika warteg tutup ada ada alarm bahwa ketidakmampuan daya beli masyarakat kelas bawah akibat pandemi pak karena kita ketahui bahwa warteg adalah tempat makan yang dijadikan untuk memenuhi konsumsi dari kebanyakan dari kelas bawah iya ini ini kan warteg ini kan jadi bantalan sosial ya artinya ketika masyarakat punya apa itu keterbatasan anggaran untuk makan yang luah ini warteg menghadirkan apa solusi gitu kan kan begitu bahasnya ini kan mana gitu kan mana yang menyebabkan warteg ini mengalami penurunan atau daya beli yang turun juga ini kan dua sisi mata uang yang saling menopang dan ternyata kan memang juga warteg turun omsetnya karena memang daya beli masyarakat di bawah juga turun kan gitu kan bantalan-bantalan masyarakat bawah ternyata juga kena dan itu berimbas kepada warung kegal kan kan gitu rasanya ya itu keselarasan antara daya beli masyarakat di bawah dengan kondisi omset warteg yang ada di di lapangan gitu kan artinya kita sempatkan poinnya adalah alarm bagi pemerintah bahwa daya beli masyarakat anjlok betul betul halo pam kroni iya iya gimana pak selain tadi selain tadi pinjaman lu pak kira-kira pak hal lain pak yang disampaikan kepada pemerintah terutama kebijakan kebijakan pak tadi seperti bawa katakan bahwa PSBB ketat sekarang ada PPKM ketat apakah tidak dimungkinkan pak protokol kesehatan ya artinya bahwa memang pemerintah kan tidak lepas untuk menangani masalah kesehatan karena dampaknya kan tadi kalau ada PSBB kan jelas apa keterbatasan apa itu pembukaan kuliner gitu kan artinya keterbatasan waktu misalnya tadinya bisa jam 10 karena ada PSBB dia tutup jam 7 itu kan terus yang kedua ada social distancing itu kan juga mempengaruhi gitu kan artinya teman-teman yang tadinya makan di warta gitu kan akhirnya berkurang gitu kan dengan kondisi apa itu PSBB itu artinya bahwa memang secara kami mengharapkan agar ya kesehatan ini juga fokus juga gitu kan artinya biar ditangani secara apa ya secara komprehensif sehingga ya tadi itu kan kalau teman-teman pelanggannya pada sehat kami juga ya artinya akan menyediakan menu-menu yang sesuai dengan apa itu kebutuhan mereka tapi kalau mereka tadi mau ke warta juga ada ketakutan karena social distancing dan sebagainya ini kan juga menjadi ini juga momok juga bagi kami kan akhirnya ya tadi itu resiko-resiko untuk membuka warung yang apa seperti biasanya akhirnya kan terkendala karena faktor tadi kan social distancing dan protokol kesehatan itu mas oke baik Pak Mukroni terima kasih untuk waktunya yang telah bersedia berbincang di poskota pagi ini kita sama-sama berdoa agar pandemi akan setelah berakhir dan dapat hidup menembang kembali dan warteg dapat tumbuh menembang kembali betul salam sehat Pak Mukroni ya sama-sama nanti saya berdasarkan ke teman-teman dari mas guru poskota sekali lagi terima kasih ya sama-sama demikian pembaca poskota dan pemirsa poskota TV perbincangan kita dengan Pak Mukroni Ketua Komunitas Wartek Nusantara dengan tema nasib warteg di tengah pandemi semoga bermanfaat ingat jangan abai protokol kesehatan tetap semangat hadapi pandemi terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa